Muhammad Toha berumur 19 tahun berhasil meledakkan kudang senjata dengan dinamit. Kudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua mirisi tersebut di dalamnya. Allahumma gfirlahu, warhamu, wa'afihi, wa'afu'an. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno nyatanya bukan menjadi akhir perjuangan bangsa Indonesia untuk sepenuhnya bisa merdeka. 29 September 1945 atau 1 bulan 12 hari setelah proklamasi, sekutu yaitu tentara Inggris yang ditumpangi nikah atau tentara Belanda datang lagi ke Indonesia. Mereka mendarat di Tanjung Priuk, Jakarta dipimpin oleh Lieutenant General Sir Philip Christensen yang berdalih untuk melucuti senjata tentara Jepang yang kalah perang. Padahal tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk menguasai kembali wilayah Indonesia setelah ditaklukannya Jepang dalam Perang Pasifik. Dalam masa periode pasca kemerdekaan ini terjadi banyak pertempuran di seluruh penjuru tanah air yang berlandaskan memperjuangkan hak kedaulatan sebagai bangsa merdeka. Tidak terkecuali Kota Bandung. Kota Bandung juga punya andil besar untuk perjuangan ini. 200 ribu masyarakat Bandung kala itu merelakan harta dan rumah mereka untuk dibakar oleh mereka sendiri asalkan tidak dikuasai sekutu. Peristiwa itu kemudian melegenda menjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Kronologis Bandung Lautan Api diawali saat pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonnell tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 atau hanya berselang dua minggu dari kedatangan mereka pertama kali ke Indonesia. Satu Brigade itu bisa berjumlah 3.000 sampai 5.000 pasukan. Kedatangan pasukan sekutu tidak disambut hangat oleh para pemuda Bandung sehingga hubungan sekutu dengan pemerintah sudah tegang sejak awal. Terlebih, kemudian sekutu menuntut agar semua senapan api yang ada di tangan penduduk atau di tangan milisi harus diserahkan kepada mereka kecuali yang dipegang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian, kondisi Bandung lebih tidak kondusif lagi saat orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kem-kem tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan provokatif yang mengganggu keamanan di Bandung. Akibatnya, bentrok bersenjata antara Inggris dan TKR serta para pemuda milisi tidak dapat dihindari. Malam tanggal 24 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara termasuk Hotel Homan dan Hotel Pringer yang digunakan sekutu sebagai markas. Serangan itu memicu kemarahan dari pihak Inggris. Tiga hari berselang, Brigadir Jenderal McDonnell menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata paling lambat 29 November 1945. Hal itu dilakukan untuk membagi Bandung menjadi dua bagian. Bandung Utara sebagai tempat kekuasaan sekutu dan tidak boleh ditinggali bangsa Indonesia. Seluruh penduduk di Bandung Utara harus mengungsi atau pindah ke Bandung Selatan yang masih dikuasai pemerintah Republik Indonesia. Pembagian itu tentu saja demi kelancaran pihak sekutu dalam menguasai Bandung. Namun, ultimatum itu sama sekali tidak diindahkan oleh orang-orang Bandung. Justru, para milisi Bandung semakin geram sehingga pertempuran-pertempuran pun terjadi secara sporadis di berbagai daerah di Bandung. Tidak hanya oleh para pemuda bersenjata saja. Perjuangan pun dilakukan oleh para pedagang pasar dan pedagang keliling secara masif. Para pedagang ini memboikot penjualan bahan baku untuk orang-orang asing di Bandung. Aksi ini cukup merepotkan sehingga Inggris harus memasok bahan makanan dari Jakarta. Konvoi logistik ini pun sering mendapat serangan dan penghadangan dari pihak pejuang di sepanjang jalan provinsi menuju Bandung. Suatu peristiwa paling bersejarah adalah ketika satu batalion konvoi Inggris berkekuatan besar bisa dihancurkan oleh pejuang dan rakyat Sukabumi di Bojongkokosan. Peristiwa ini membuat malu kerajaan Inggris. Melalui sidang parlemen, Inggris bahkan langsung memecat menteri pertahanannya. Mereka kehilangan muka di dunia internasional karena pasukan Inggris yang dikirim ke Indonesia itu padahal adalah pasukan pemenang perang dunia kedua. Mereka baru saja mengalahkan pasukan Jerman pimpinan Hitler di medan perang di Afrika Utara. Namun ironisnya, mereka kalah oleh pejuang Indonesia yang mereka sebut gerombolan ekstremis. Peristiwa pertempuran di Bojongkokosan memberikan pukulan telat untuk pasukan Inggris. Kembali ke Bandung. Seiring berjalannya waktu, sekutu yang mulai terdesak atas perlawanan-perlawanan pejuang Bandung akhirnya kembali mengeluarkan ultimatum kedua. Sekutu melayangkan ultimatum kepada Perdana Menteri Syahrir pada saat itu agar selambat-lambatnya pada tanggal 24 Maret 1946 pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung. Namun, baik Mayor Jendral Nasution maupun aparat pemerintah memutuskan menolak ultimatum. Hal ini juga dipertegas dengan adanya telegram dari Jendral Besar Sudirman agar Bandung bertempur sampai titik darah penghabisan melawan sekutu. Di sisi lain, alasan Syahrir mendesak Maize Nasution agar memenuhi ultimatum tersebut karena menganggap TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang sudah diganti menjadi TRI Tentara Republik Indonesia pada saat itu belum mampu menandingi kekuatan pasukan sekutu. Dilansir dari RRI atau Radio Republik Indonesia sehari sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 23 Maret 1946 diambil sebuah keputusan melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan bahwa Bandung akan dibumihanguskan. Keputusan ini diambil agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer untuk kepentingan perang. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung. Dan pada malam itu, pembakaran kota Bandung berlangsung. Rencana pembumihangusan Bandung semula akan dilakukan pada tanggal 24 Maret pukul 00. Namun, kemudian bumihangus dilaksanakan lebih awal yakni tanggal 23 Maret 1946 pukul 21 dengan gedung pertama yang diledakan ialah Bank Rakyat. Disusul dengan pembakaran tempat seperti Bancoi, Cicadas, Draga, Tegalega, serta Asrama TRI. Staff pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota. Tetapi demi keselamatan mereka, pada pukul 21 itu juga mereka ikut dalam rombongan yang mengevakuasi Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Namun, api masih membumbung membakar kontak sehingga Bandung menjadi lautan api. Dimana-mana asap hitam mengepul, membumbung tinggi di udara, dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Saat itu, para pejuang mundur ke belakang garis demokrasi di seberang sungai Citarum kemudian menghancurkan jembatan-jembatan di sungai itu. Namun, bukan berarti perjuangan telah selesai. Perjuangan para pejuang tentu saja tidak berhenti. Pertempuran yang paling besar justru terjadi beberapa waktu kemudian di desa Dayokolot, sebelah selatan Bandung. Dimana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berumur 19 tahun berhasil meledakan gudang senjata dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Allahumma gfirlahu, warhammu, wa'afihi, wa'afu'anmu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.